Halo, Assalamualaikum dan Hai Selamat datang kembali di channel Mugi Berkah Dimanapun Anda berada Semoga kita diberikan kesehatan Dan dimudahkan rejikinya Diberikan rejiki yang berkah berguna Untuk kita semua dan kedatannya Kali ini saya akan membahas Atau mereview kolam ikan Yang kemarin itu Tepatnya Di tepi rumah ini Nah ini Ini pintu samping ya Pintu tepi Pintu samping rumah Depannya ada kolam ikan Yang seperti ini Dan juga ada air terjun Cecil Dua air terjun Satu tinggi Satu rendah Dan ini ada Jumlah ikan Sebanyak Dua puluh lima ekor Yang dulunya banyak Tapi ada yang mati Karena Kolam ini panjang Dari ujung sini Sampai ujung sana Sekitar Sekitar kurang lebih 9 meter Dari belakang sampai depan Sekitar 9 meter Dan lebar yang sini Sekitar 2 meter Lebih 2 meter lebih Dan di tengah juga ada pondoknya Untuk bersantai Sama keluarga Disini Minum kopi Atau minum teh Di sore hari Ya begitu indahnya Sambil melihat ikan Sambil menikmati Dan lebar sini Dari sini Sampai ujung sana Sekitar Kurang lebih 5 meter Berarti ini Lebar sana Dengan lebar sini Itu gak sama Juga itu ada Pohon Kalau disini Namanya Terubah Nah ini Pondok ini Lebarnya Sekitar 2 meter 2 meter Lebih juga Kali 2 meter 2 meter Kali 2 meter Ini Tinggi 3 meter Jadi luas juga Untuk Taruh meja tengah 4 kursi Itu sudah cukup Ada bonsai kecil Di Indonesia Namanya Pohon Sancang Pohon Sancang Seperti pohon Beringin Tapi bukan Beringin Tapi ini Sambungan Batangnya Pohon Beringin Tapi Ininya Dahannya Disambung Dengan Pohon Sancang Ini ada Kursi Disini Tinggal Satu Dulu ada Tiga Gak tahu Entah Dibawa Kemana Sambil menikmati Udaranya Sejuk Pemandangannya Ikan Ini Kolam Dalamnya Sekitar Satu Meter Kolam Ini Gak Pernah Dikuras Selama Kurang lebih Tiga Tahun Gak Pernah Dikuras Kenapa Airnya Kenapa Gak Dikuras Tapi Airnya Masih Cernih Karena Di Salah Satu Sana Ada Filter Air Yang Ada Pump Itu Ada Sanyo Ada Pump Air Disana Ada Filter Air Filter Atau Saringan Saringannya Ada Tiga Tahap Jadi Air Ini Tidak Bisa Keru Nah Itu Banyu Ini Tertukarnya Air Disini Air Masuk Filter Filter Buang Ke Kolam Ini Jadi Tidak Ada Tidak Akan Kotor Selama Tiga Tahun Empat Tahun Tidak Akan Kotor Kalau Membuat Kolam Ikan Di Tepi Rumah Atau Di Samping Rumah Atau Di Kepang Rumah Seperti Ini Jalan Solusinya Harus Diperbaiki Filternya Atau Saringannya Di Tempat Terpisah Jangan Kelihatan Ya Ini Sudah Oke Air Terjun Kecil Oke Video Dari Saya Sekian Dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kecil 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 Terima kasih.